PEMBUNUHAN Anda kembali di Inews Prime Promisa, menanggapi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, keluarga Vina yang menjadi korban pembunuhan, mengaku tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama pembunuhan. Pihak keluarga Vina beranggapan proses penangkapan terhadap Peggy dirasa janggal. Alia Latas yang merupakan paman dari Vina mengaku, mengikuti perkembangan kasus Vina, keborokannya sejak korban diketahui meninggal pada malam kejadian, hingga kini tersangka Peggy Setiawan yang menjalani sidang pra-peradilan. Pihak keluarga merasa tidak yakin jika Peggy merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Pasalnya dari tahun 2016 silam, sudah dilakukan penyitaan barang bukti sepeda motor, namun baru kali ini Peggy ditangkap. Keluarga Vina berharap jika memang Peggy Setiawan tidak bersalah agar dibebaskan. Namun sebaliknya jika terbukti bersalah agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau ditanya masalah keyakinan saya pribadi, saya tidak yakin. Dengan kronologi penangkapan. Kronologi penangkapannya. Dan kalaupun masalah sekarang yang Peggy Setiawan tertangkap, itu kan sudah diketahui dari 2016, kenapa tidak ada pemanggilan, kenapa begitu booming lagi, kok semudah itu nangkapnya. Karena ini sudah sangat di luar nalar, kita orang awam.